Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz, semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku Al-Ajib yang kami buat. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya Sorof dan Uslo, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan, dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di Youtube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya. Lalu B1, B2, B3, dan seterusnya. C1, C2, C3, dan seterusnya. Dan Ustub Awal 1, Ustub Awal 2, Ustub Awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe, dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Nah, terus gini. Kalau ada fiil diawali oleh an. Kalau ada fiil diawali oleh an. Contohnya di sini yakti. Ada an, jadi an yakti ya. Maka fiil itu berfungsi sebagai isim. Itu berfungsi sebagai isim. Apabila kita menemukan fiil diawali oleh an. Contohnya an yakti ya. Maka fiil itu otomatis berfungsi sebagai isim. Karena annya disebut sebagai an masdariyah. An yang membuat kata sesudahnya menjadi isim masdar. Berarti an yakti ya. Ini adalah isim. Kobli adalah dorob. Dan isim sesudah dorob berarti mudof ile. Makanya yakti ya. An yakti ya. Itu adalah mudof ile dari kata kobli. Begitu. Hal seperti ini akan kita sering temukan. Akan banyak kita temukan. Di banyak teks. Baik Al-Quran, hadis maupun yang lain. Pak Ustaz ini sama dengan suka dibilang isim fiil bukan? Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Kalau isim fiil itu seperti ni'ma. Seperti bi'sa. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Bi'sa. Bi'sal mihad. Bi'sa jahannam. Nah. Kalau ni'ma dan bi'sa. Ni'ma itu isim. Isim masdar. Tapi ujungnya fathah. Ni'ma. Tidak ni'mun. Tidak ni'min. Ni'ma. Seperti fiil maldi. Ujungnya fathah. Bi'sa. Tidak bi'su. Tidak bi'si. Apalagi jadi bakso. Tetap jadi bi'sa. Kenapa? Karena itu isim yang berfungsi sebagai fiil. Sehingga disebut dengan isim fiil. Kenapa disebut berfungsi fiil? Karena dia isim tapi huruf akhirnya seperti fiil maldi. Fathah. Dan sesudahnya ada fa'ilnya. Makanya ni'mal maula itu al-maula adalah fa'il. Ni'mal nasiru, al-nasiru adalah fa'il. Dommah. Apalagi. Ni'mal mihadu, al-mihadu juga adalah fa'il dari ni'ma. Makanya domah. Nah, ni'ma dan bi'sa itu adalah isim fiil. Memang isim. Tapi berfungsi sebagai fiil. Tapi kalau al-mihadu ya'um. Justru ini fiil. Yang berfungsi isim. Sebaliknya. Begitu ibu ya. Ya. Insya Allah kita akan jumpa banyak hal ini. Insya Allah. Ya tiya filmu dore. Fa'ilnya adalah kata sesudahnya. Ada bun alimu. Ini fa'il mu'akhor. Fa'il yang dikebelakangkan dari ma'ul bih. Mau kuasai bahasa Arab, gabung sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufrodat, sorok, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab, gabung sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab, gabung sekolah Arab Digital. Terima kasih sudah menonton.